Intro Halo teman-teman semuanya apa kabar? Seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube ini jangan lupa subscribe dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan infrastruktur Indonesia nah sekarang saya berada di Jakarta Pusat di sekitar daerah Duku Atas nah terlihat di depan stasiun LRT Jabodebek stasiun Duku Atas nah itu daerah Setiabudi kemudian kesananya daerah sekitar Kuningan nah ini jalan Rasuna Said kesananya tembusnya ke Mampang Prapatan dan kesini ke bawah ke Menteng dan ini LRT Jabodebek baru tiba di sekitar stasiun Duku Atas LRT Jabodebek ini ada tiga lintasan yaitu Bekasi Cawang Duku Atas dan Cibubur Cawang Duku Atas LRT Jabodebek ini dimulai pembangunannya pada tahun 2015 dan ini merupakan proyek strategis nasional yang dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunannya sendiri memakan waktu selama kurang lebih dari tahun 2015 dan selesai tahun 2023 sekitar 8 tahun lumayan lama dan LRT Jabodebek ini melayani angkutan dari Bekasi Cawang Duku Atas dan dari Cibubur Cawang Duku Atas jadi tiga lintasan nah yang sebelumnya baru tiba dari arah timur kemudian masuk ke stasiun Duku Atas dan yang ini baru berangkat dari stasiun Duku Atas menuju ke arah timur antara tujuan Bekasi atau Cibubur nah disini banyak gedung-gedung tinggi teman-teman yang di atas LRT itu namanya Sain Regis Tower saya tahu waktu masih pembangunannya masih pendek di awal tahun 2019 sekarang sudah tinggi, sudah selesai itu terlihat dari kejauhan gedung KPK yang berwarna merah putih nah ini ada Menara Astra ada Landmark Tower ada Sinaramas Tower Indopood Tower yang sebelah kiri yang terlihat sepotong itu adalah 4 Season Residen juga di atas sinyal parah, baterai habis baterai habis